Oke, jumpa lagi di TotalPolitik. Udah lama gue gak bikin seri Zoom kabar politik dan sekarang kita sudah kedatangan seorang ekonom dan baru saja diamanahkan menjadi jurubicara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Prof. Fitra Faisal. Gue panggil Prof. Fajat. Gue gak peduli gelar lo apa. Kalau orang dianggap sudah layak dipergurui, kita panggil Prof semuanya. Ya, pasalnya nanti 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 lo nasibnya kayak Panteng. Apa namanya? Anji. Kalau Anji kan gak meriksa injazah. Kalau gue kan masih cek lah CP-nya kayak apa gitu kan. Kayak gue manggil Rocky Gerung juga Prof. Tapi gak pake F, pake V. Pake V, Provokator. Provokator. Kawan nongkrong, kawan nongkrong. Jadi, pegemar Rocky Gerung, lo gak usah sensi ya sama gue. Gue bertawan sama Ruki dari sejak gue mabah 2008 itu udah mengidolakan dia. Jadi, jangan terlalu sensi. Gue surpres lo masih beragama sekarang gue. Siapa? Karena berteman daripada 2008 ya. Rocky itu dia religius. Religius ya? Religius. Dia orang yang sebagai manusia dia religius lah. Maksud gue, mungkin dia gak mengikuti ritual agama secara institusional. Tapi secara personal, dia itu orang yang sangat religius. Dia percaya dengan, apa namanya, misalnya, kekuatan yang besar gitu misalnya kan. Kekuatan yang besar termasuk negara, Leviathan. Dia percaya dengan itu. Menurut gue ya, selama gue ke dalam Ruki gitu, mengikuti dia lah. Nah, Prof, ini kan setelah COVID ini ada beberapa poin. Ada tiga kalau gak salah gue ya. Target-target kementerian perdagangan ya. Ada penyeimbangan apa, menjaga stabilitas meraca, dan lain-lain tuh ya. Ada target-target tiga tuh. Kira-kira setelah COVID ada revisi target atau seperti apa, Prof? Ketika jelang, katakanlah kita mau bangkit dari COVID ini. Ini kita bicara teracadagang atau ekonomi? Per-ekonomi yang siarung. Ya, terserah Prof Fitra lah. Gue kan gak pernah belajar ekonomi yang mana. Pokoknya gue bacalah target-target kementerian perdagangan apa gitu. Kalau gue ngibu, lo gak tau dong? Kan publik tau. Publik tau. Jadi, ya pertama terima kasih sudah ditanggung lagi yang ketiga kali ya. Ini acara total politik gitu ya. Sekali ini sebagai juru bicara. Alhamdulillah kemarin sudah diamanahkan gitu ya. Gue curiga mungkin karena gue orang Minang ya. Perdagangan. Udah yang menterian perdagangan disuruh ngomong lagi kan? Iya, iya, iya. Abis ini bisa gue atur jadi juru bicara Tanahabar abis ini. Gue selalu bercanda sama istri gue kan nanti kalau jadi judir. Mungkin gue akan tampil sebagaimana layaknya dokter Yuri atau profiku tampil di TV. Tapi gue ngumumin harga cabai. Gue-Ibu, hari ini harga cabai sekian. Tapi oke, itu is only joke. Baik lagi ke ekonomi ya. Jadi, COVID itu apa sih dampaknya buat perekonomian? Dampaknya cukup signifikan. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya memasuki tahun 2020, perekonomian Indonesia itu sudah hampir bangkit lagi ya. Dan dulu sering gue bilang bahwa kita terjebak dalam spiral 5%. Dan sepertinya 2020. Itu sudah ada tanda-tanda kita keluar dari jebakan tersebut. Ini beberapa diantaranya dalam buah dari investasi infrastruktur di periode pertama. Jokowi-JK. Yang mana periode investasi di infrastruktur itu tentunya butuh waktu. Dan setidak-tidaknya kalau misalnya kita pakai early indicators, bisa kita lihat di tahun 2020. Di mana indikator-indikator perekonomian itu menunjukkan arah-arah yang semakin baik. Nah, kalau kita lihat dari angka-angkanya di bulan Januari dan juga di bulan Februari, setidaknya kita bisa lihat misalnya dari Pro-Casing Manager Index. Nah, dari Pro-Casing Manager Index itu atau indeks yang sebenarnya menunjukkan berjadah industri ya. Itu dari Januari ke Februari itu naik. Dan bahkan di bulan Februari itu angkanya sampai 51. Artinya sudah masuk masa ekspansi. Semakin besar, indeksnya semakin bagus. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun terakhir, ini adalah angka yang paling baik ya di antara beberapa tahun terakhir. Nah, sebagaimana juga sering gue sampaikan, bahwa kita tidak bisa mengelakkan performa industri terhadap kinerja perdagangan internasional. Karena ekspor itu... Industri kita nurun terus kan terhadap PDB kontribusinya kan? Sampai 19 persenan kan sekarang kan? 2001 itu masih 27 atau 28 persen gitu. 28 persen. Ya. 29 persen, 2001. Bikannya gue yang bilang ke lu ya? Enggak, gue pernah dengar presentasinya Prof Didi di Indef dulu. Oh iya iya. Bahannya, ada bahannya. Ya, sama lah. Sama. Nah, terus... Balik lagi ya. Jadi, sebenarnya kalau kita bicara ekspor, ekspor itu kan sebenarnya surplus produksi, ya. Jadi, kenapa kita bisa ekspor? Karena ada barangnya yang lebih di dalam negeri, ya. Masihnya kita bisa ekspor. Nah, itu dinamakan surplus produksi. Nah, kalau kita bicara surplus produksi, berarti kita bicara mengenai si produksi, kita bicara mengenai industri. Nah, industri berarti kita harus lihat. Apa sih yang terjadi dalam industri kita? Nah, ternyata yang terjadi adalah di industri hal, dsd. Maka memang perlu ada pembalikan. Nah, sebagaimana yang pernah gue tulis dalam buku gue yang terbit tahun 2016, Street Strategy Initiative from Regionalization to Regionalism. Waktu itu, kayaknya kita sempat bikin acara launching di DPR. Itu dengan selasar waktu itu, ya. Iya, betul. Sabri. Nah, waktu itu yang datang juga sebagai pembahas, kalau tidak salah itu ada Menkom Info. Ada satu lagi, waktu itu ada Pertu Bank Varianza. Iya, iya. FAUI juga, ya. Jaringan FAUI. Nah, di situ gue sampaikanlah beberapa pertimbangan-pertimbangan yang memang kita harus lakukan untuk membalik industri. Nah, salah satunya adalah kalau misalnya sebut satu-satu, yang pertama adalah infrastruktur. Terus yang kedua adalah institusi. Yang ketiga, SDM. Nah, ini tugas yang berat, gitu ya. Tetapi setidaknya pemerintah sudah melakukannya di periode pertama. Invest banyak di infrastruktur. Meskipun dampaknya tentunya tidak bisa segera. Tapi dampak yang tidak segera itu bisa kita lihat sebenarnya memasuki di periode dua. di tahun 2020 terutama dengan indikator-indikator tersebut. Akhirnya apa? Dengan kinerja industri yang moncar, di bulan Februari sebenarnya ekspor kita naik. Oke. Ekspor kita naik yang selama beberapa tahun ini kita selalu ter-constrained dengan kinerja ekspor yang memang buruk. Tapi ini justru naik di bulan Februari. Dan tidak hanya itu, kita juga mencetak surplus. Karena migas impornya harganya lagi turun kan ini minyak kan? Betul. Nah, biasanya surplus ini terjadi, ini tentunya bukan yang pertama kali terjadi, bahwa sering juga. Beberapa kali lah. Meskipun trendnya masih defisit ya. Jadi sebelum tahun 2020 itu kita masih defisit kaya seperdagangannya. Nah, kalaupun terjadi surplus di sebelum tahun 2020, itu terjadi bukan karena ekspornya meningkat. Tapi karena impornya yang jauh turun lebih dalam dibandingkan dengan ekspornya. Jadi ini koncernya sebenarnya menghapirkan. Kenapa? Karena 80% impor kita untuk barang kondang dan barang kebutuhan industri. Betul. ini saya memperparah. Barang ini ya, apa istilahnya itu 90%-an itu bahan baku penolong ya? Betul. Nah, itu dibutuhkan untuk industri. Yang kemudian kalau industri ketika mendapatkan bahan baku itu bisa memproduksi, memproduksi untuk domestik dan kalau ada lebihnya di ekspor. Begitu kan? Nah, jadi tidak sustainable. Jadi justru mengkhawatirkan. Kalaupun terjadi surplus, surplusnya tidak sustainable. Nah, maski tahun 2020, di bulan Februari sudah ada peningkatan itu. Apalagi waktu itu ada China yang kena COVID di tahun 2019. Makanya kita menamakannya COVID-19 ya, karena terjadi di tahun 2019. Dan pada saat itu banyak negara-negara besar yang justru juga mulai beralih ke negara-negara lain. Karena China terbatas stoknya, dicari ke tempat lain. Salah satu Indonesia ya. Nah, baru kita bisa menangkap peluang itu dengan industri yang naik. Terus kemudian ada demand yang meningkat sebagai akibat dari mereka beralih dari China. Eh, kena COVID bulan Maret ya. Kasus nomor satu dan nomor dua. Nah, yang waktu itu pernah gue bahas juga, kasus COVID ini sebenarnya awalnya memang lebih banyak memicu ketakutan. Ketakutan pasar. sehingga indikator-indikator makroekonomi kita pada saat itu ya, kita lihat misalnya ada dua yang sering diperbincangkan pada bulan Maret. IHSG dan juga nilai tukar. Nilai tukar terdepresiasi, nilai, apa, IHSG kita, stok market kita, terdepresi. IHSG sampai level tiga ribuan, bahkan nilai tukar kita hampir 17 ribu. Nah, yang terjadi apa? Apakah? karena masalah fundamental, tadi gue udah bilang, masalah fundamental ekonomi kita membaik. Justru dengan naiknya surplus, dengan adanya surplus tersebut, itu seharusnya memberikan dorongan yang positif buat rupiah. Ditambah lagi, Januarnya ada stimulus dari Amerika Serikat. Yang itu seharusnya bisa meloncat juga ke emerging markets termasuk di Indonesia. Nah, tetapi dorongan fundamental itu ternyata tidak cukup. Yang cukup dominan pada saat itu adalah ketakutan pasar. Sehingga heboh. Uang kemudian keluar, ada capital outflow, itu pada akhirnya menggross harga dari stok market juga mendepresiasi nilai tukar. Padahal seharusnya nilai tukar. Dan IHSG pada saat itu tidak berhak di level yang seperti itu. Masih bisa lebih kuat lagi seharusnya. Karena fundamental kita menukum. hingga akhirnya kemudian pemerintah bisa menjinakannya di bulan April dengan beberapa hal yang dilakukannya kalau kita lihat timelinenya. Jadi, ada wacana untuk kemudian menurunkan paket stimulus skala besar yang kedua adalah intervensi Bank Indonesia yang juga sudah semakin intensif. Dan yang ketiga adalah PSBB. PSBB ini memang di satu sisi kesannya memang mengkontraksi pertumbuhan ekonomi karena memang ada semacam pembatasan. Tapi di sisi yang lain ini semacam memulihkan kepercayaan juga. Karena ketika ini maka market melihat oh pemerintah sudah lebih jelas dengan apa namanya intervensi-intervensinya. Sebelumnya kita tidak mengerti COVID ini maluk apa sampai akhirnya kita berusaha untuk kemudian mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah tetapi karena dibatasi juga pada akhirnya juga ada konsekuensi-konsekuensi lain. Salah satunya adalah yang tadi saya sebut itu Procasing Manager Index yang tadi sempat ke-51 di bulan Maret itu turun sedikit ke level 47 48 Nah di bulan Aprilnya itu ke-27 anjrok banget gitu ya. Jadi apa namanya itu adalah periode-periode terburuk di tahun 2020 karena pandemi. Nah tapi kemudian ada perbaikan jadi ketika PSBB sudah mulai masukin PSBB transisi pemerintah juga mulai aware terhadap apa namanya kasus apa namanya upaya-upaya untuk penanggulangan COVID dan kemudian paket stimulus kemudian mulai sedikit-sedikit mulai dikeluaran gitu ya. Nah trendnya kalau kita lihat dari Procasing Manager Index itu mulai berbalik ya. Apalagi semenjak kalau tidak salah itu di bulan ya masih di bulan April ya. Masih di bulan April itu ada kalau nggak salah di tanggal 8 Aprilnya ada progress yang juga diinisiasi oleh Kementerian Pergagangan untuk melakukan relaksasi impor barang baku dan barang modal ya. Relaksasi impor barang baku dan barang modal dan kalau kita lihat secara korelasi itu sepertinya turut membantu ya. Perbaikan trend perbaikan dari Procasing Manager Index trend PMI itu turut naik gitu ya. Ada turning pointnya di situ yang sebelumnya 27 yang naik lagi ke 30 gitu ya dan sampai lagi naik-naik terus sampai mencapai peaknya di bulan Agustus 50,8 masuk lagi masa ekspansi. Nah itu salah satunya ada kok karena intervensi non-fiskal. Kalau Pak Jokowi sering marah-marah dari intervensi fiskal itu sepertinya mandek ya. Tapi intervensi non-fiskal itu sepertinya dalam periode ini bisa lebih efektif karena birokrasi tidak terlalu rumit untuk kemudian melakukan itu. Sorry Prof. Bedanya apa nih? Kan penonton gue kan agak-agak ada sebagian yang katro ya kayak gue gitu kan. Apa bedanya nih intervensi fiskal sama non-fiskal? Kalau fiskal kan lewat metode government spending ya? Betul, betul. Kalau non-fiskal gimana? Aku ada uangnya. Yang satu nggak pakai uang. Oh oke. Fiskal, stimulus gitu. Dan keluar dicairkan. Yang satu lagi policy ya berarti bentuknya ya? Apa namanya rule, apa regulasi ya? Tuh regulasi-regulasi. Nah ini kebijakan yang tepat pada akhirnya justru mampu untuk membangkitkan industri. Karena trade industri itu sebenarnya terkait-terkait. Makanya dulu jangan lupa ini kementerian-perindustrian dan kementerian perdagangan itu satu. Memperindak. Departemen keindustrian dan perdagangan. Dulu namanya D. Perindak. Sekarang kan jadi seorang pria. Dulu namanya D. Perindak. Departemen keindustrian dan perdagangan. Mungkin anak milenial itu juga milenial sih tapi yang milenial mungkin dekat-dekat di depan itu ini gitu ya mungkin gak pernah denger istilahnya. Yang tahu sekarang ada kementerian perdagangan ada kementerian perdagangan ada kementerian perdagangan padahal semua itu paling terkait. Sehingga ketika ketika ada apa namanya kejangan relaksasi itu industri-industri ini bisa menangkap bisa kemudian mendapatkan impor bahan baku dan bahan modal yang dibutuhkan untuk kemudian melalui kemerjaan industri ini. Sehingga sampai bulan Agustus itu naik masuk lagi ke level ekspansi. Nah tetapi harus turun lagi di bulan September. Kenapa turun? Karena ada PSBB jilidu. Tapi yang menariknya nah ini jadi kita jadikan PSBB ini menjadi salah satu faktor kontrol atau faktor intervensi yang bisa kita bandingkan. Di PSBB jilid satu jadi sebenarnya kan katanya PSBB itu memang tidak pernah dicambut. Yang ada adalah PSBB yang PSBB ada PSBB transisi gitu kan terus ada lagi jadi ini PSBB yang jilid satu Rentangan darurat istilahnya kan? Ya Rentangan darurat Kalau rentangan darurat berarti ngedrift dong? Ngedrift kalau supir yang gak handal itu bisa kebalik ya betul emang harus profesional profesional jadi kembali lagi itu kita mengalami sebenarnya shock yang cukup signifikan di kuda pertama ya karena kalau setidak-tidaknya kalau kita lihat dari sini itu turun level 27 dari sebelumnya 48 anjrok tapi kita lihat di PSBB jilid 2 meskipun sebenarnya memang tidak seketat yang pertama tetapi tetap saja ini intinya tetap PSBB PSBB jilid 2 masih ada membatasi-mbatasi diperketat daripada PSBB transisi itu dia jatuh dari PMI dari 50,8 ke 47 ya nah coba kita bandingkan dengan kejatuhan di periodo pertama dengan yang kedua yang satu jatuh ke 27 yang satu anjrok ke 47 dari 50,8 tidak terlalu signifikan bahkan di bulan Oktober itu sudah mulai naik lagi meskipun masih slow bergerakannya tapi sudah mulai naik lagi gitu kan nah artinya kalau dari sisi itu perekonomian kita sudah cukup adaptif sudah cukup solid dan ya pada akhirnya gue berani bilang bahwa kita sudah mencapai turning point itu memang betul kita mengalami resesi resesi sebagaimana yang sering kita dengar adalah peristiwa dimana ada kontraksi ekonomi dua periode dua kuartal berturut-turut ya meskipun ya tentunya ada banyak juga definisi yang lain tetapi yang dijadikan konsensus yang juga kemudian paling gampang dimengerti adalah dua kuartal kita lihat nah di kuartal ke dua kita itu tumbuh minus 5,3% ya terus kemudian di kuartal ke tiganya kita tumbuh minus lagi minus 3,49 artinya dua periode berturut-turut dua kuartal berturut-turut mengalami kontraksi ya nah tapi meskipun yang 3,9% ini minus 3,49% ini ini berada meleset ya jadi meleset dari levelnya atau level proyeksinya pemerintah dan juga kebanyakan ekonomi yaitu maksimal 3% minus 3% ini sampai minus 3,49% tapi tetap saja ini satu hal yang yang perlu kita syukuri ya kita ya buruk ya tapi tidak buruk-buruk amat ya kalau dibandingkan antara kuartal ke kuartal ya bisa kita tumbuh 5,05% 5,5% artinya sudah ada turning point itu dan nyatanya selain intervensi non-fiscal tadi intervensi fiskal semakin signifikan gitu ya gue catat Pak Diopoi marah-marah 3 atau 4 kali karena ini apa namanya kalau 5 kali jadi Pak Ahok doi beliau kalau 5 kali jadi Pak Ahok tapi kalau 4 kali masih Pak Jokowi 4 masih Pak Jokowi lah karena ini kan mandek nih enggak enggak ini tuh enggak jalan-jalan ya 4 kali nah dari 4 kali marah-marah itu itu naik 12 kali lipat loh dari pertama kali marah-marah artinya sekali marah ini 2 3 kali marah 3 kali marah itu naik 4 kali lipat jadi kayaknya memang harus marah ya iya kalau coba kalau presidennya Pak Ahok mungkin berapa kali itu ya naiknya ya kalau misalnya tingkat kemarin terlalu tinggi ya mungkin enggak perlu turun lagi jadi ya ini kan pakai teori McGregor lah kita kasih reward and punishment gitu ya dengan seimbang nah ternyata ya bagus ini jadi sudah hampir 50 persen sudah 50 persen bakal lebih dan meskipun belum semua tapi estimasi gue jadi setidak-tidaknya dana PEN ini itu sumbangannya antara 1 sampai 1,5 persen terhadap apa namanya pertumbuhan ekonomi jadi kalau misalnya tidak ada dana PEN ya itu mungkin kuartal ketiga bisa lebih buruk lagi gitu karena apa? karena faktor pendorongnya itu sekarang ini ya udah banyak ekonomi juga menyebutkan kalau ya ini adalah primary driver pada saat pandeminya adalah government dan post-pandemic kekuatan government mungkin akan jauh lebih besar prof kalau ngeliat Amerika ini hasil pemilu Amerika Biden yang menang nih kayaknya ya kemungkinan besar nih kalau Trump orang Trump udah mengakui kok di Twitter dia dia menang karena curang udah dia udah mengakui makanya ini ini masih demo nih DMK di sana nanti malam mau kita bahas sama Pak Mansar gitu mau cdemo nah misalnya Biden nih kira-kira ya kan karakteristiknya sangat apa pasti akan lebih aktif di WTO lagi gitu TPP mungkin hidup lagi seperti zaman Obama dulu gitu kan terus mungkin perang lagi di Timur Tengah gitu ya gue duga ya karena Trump kan Trump nih sejelek-jeleknya Trump nih menurut orang-orang liberal ya termasuk liberal yang di Indonesia gitu kan di tempat gue ada acaranya WW juga kan Wimar Witular nah Wimar Witular tuh pokoknya Trump ini sampah semua kan apa kebaikan Trump gue gak ada jadi maksud gue di tengah itu ya gue bisa bilang Trump nih agen perdamaian di Timur Tengah jadi Amerika kurang tuh aktivitas perangnya di Timur Tengah selama Trump jadi Presiden gitu ya nah kira-kira Prof gimana nih trade war segala macam itu yang akan berdampak kepada perdagangan kita kan sejauh ini kalau kita lihat racanya apa namanya perdagangan kita ini surplus artinya dengan konteks trade war terjadi dinginnya Amerika dan China ini kan dimana Amerika memilih untuk anti berafiliasi anti berasosiasi dalam multilateral apa ya multilateral groups gitu ya kita ternyata surplus apakah dengan adanya kebijakan ekonomi dari Biden nanti akan berpengaruh negatif nih buat kita gitu ya ini nah ini ya jadi tapi sebelum kesitu coba kita lihat dulu ya jadi performance dari ngaca perdagangan kita nah ngaca perdagangan kita yang selama ini menjadi momok perekonomian karena trade balance biasanya defisit tapi ini jadi surplus terus ya 5 kali terus-terus terus dan itu surplusnya lumayan sustainable karena ekspornya naik terus kemudian importnya meskipun turun tapi melandai gitu ya karena memang tadi ada dimensi dalam fiskal tersebut dan tetap surplus dan surplusnya ini kalau di bulan Agustus saja kemarin sudah paling tinggi semenjak tahun 2011 kemudian kalau kita lihat sejak 2011 ya nah terus kemudian kalau kita lihat sampai bulan setempat sekarang nih mau diumumkan lagi sama BPS saya harusnya surplus lagi ya semoga nah ini ini mencetak rekor terus mencetak rekor terus dan gue rasa sesendiri bahwa kenapa karena ekspor meningkat importnya turunnya gak jatuh-jatuh meskipun kalau dibandingkan year on year ya jatuh tapi kalau pun kita bandingkan year on year proyeksi kementerian perdagangan sendiri untuk tahun ini year on year minus 13% ekspornya sementara kita sekarang ekspornya minus 10% artinya masih di atas itu masih di atas per forecast di tahun 2020 artinya jauh lebih baik dan kalau kita lihat dari sisi bulanan ya maupun postalan itu tumbuh tumbuh artinya bagus nah beberapa hal yang dicu pertumbuhan tadi selain intervensi non-fiskal yang sifatnya adalah lebih ke arah push factor dari dalam negeri ya domestic policy-nya tapi kita juga harus lihat pull factor-nya nah ini benar nih konstelasi di politik internasional dan juga jaringan produksi global dan regional ada dua gue menamainya pertama China factor yang kedua adalah relocation factor nah China factor ini terjadi karena ternyata yang pernah gue sampaikan juga China itu gak mengalami resesi sama sekali mereka menjadi awal masalah ini tentunya kita gak bisa menamakannya menjadi Trump flu itu nanti bisa di-ban gue karena itu yang dinamakan oleh Trump gitu ya dan pendukungnya Trump flu ada China flu segala macem China flu kita gak bisa mengasosiasikannya kalau alasannya alasannya Trump kan bagus juga Prof kok Spanish flu lu sebut boleh Chinese flu kalau dulu kan pertetangan etnik gak sekeras sekarang juga lagi ada Yes China trade war ya dulu gue ini dulu ya bro ini dulu nih mungkin jaman kita lah jaman kita dulu gue ngatain temen gue China biasa aja tapi kita temenan gitu kan tapi coba sekarang lu bilang gitu sama kayak Amerika jaman dulu atau di jaman-jaman dulu gitu kan nego apa segala macem hitam loh gitu kan biasa aja sekarang kan orang semakin sensitif padahal kita kan maksudnya ngomong canda tapi udahlah itu itu masa lalu sekarang jauh lebih tertutup dan sensitif baik lagi jadi meskipun dia jadi fokus pertama gitu ya jadi asal muasal wabah ini terjadi tetapi ya katanya ya put lubul ilmu ilhabisin carilah ilmu sampai ke negeri China pepatahnya kayak gitu ya iya ada apa yang mereka lakukan nah mereka itu bisa kemudian sigap karena apa karena sebelumnya udah pernah melakukan itu di tahun 2002 ada SARS juga ini kan ini keluarganya SARS mereka udah tau caranya bang buah sakit langsung terus macem-macem gitu kan restriksi dan lain-lain nah yang gampangnya lagi China itu apa mereka kan semi-autoriter kalau duduknya kalau misalnya disuruh sama pemerintahnya ya mau gak mau nurut gitu kan beda sama kita kita kan demokrasi nah justru karena demokrasi memang agak sulit ya kayak di Amerika Serikat juga susah juga untuk mengandalkan diskusi dulu diskusi dulu ya apa gak kita kalau ngamal yaudahlah tapi konsep-konsep begini ya kan kayak sama anak Vietnam gitu misalnya gak ada kan diskusi-diskusi Vietnam gak ada diskusi no discussion apalagi utara katanya katanya kalau misalnya ada yang kena covid itu ditembak mati bro terkasih nol terus nah oke balik lagi kesini yang mereka kalaupun adalah restriksi secara signifikan dan imbasnya adalah di kuartal pertama mereka terkontraksi hingga minus 6,8% tapi di kuartal duanya tunggu positif di atas 3% dan kuartal kuartal 2 kuartal 3 positif terus akhirnya mereka mereka gak ada resisi nah China Vector ini kenapa gue sebut sebagai China Vector karena ketika mereka tumbuh sebenarnya belum mencapai kapasitas optimalnya industri masih suboptimal sehingga mereka import dari apa namanya ASEAN gitu ya jadi mereka ingin mempertahankan tingkat kapasitas industrinya tapi karena masih susoptimal maka mereka masih butuh dari tempat-tempat lain salah satunya adalah ASEAN dan imbasnya juga apa namanya kedapatan gitu ya dapatlah cipratan kita bisa ekspor ke China selama pandemi ekspor kita juga lumayan ke China meskipun ya impornya masih lebih banyak tetapi ada peningkat trend peningkatan ekspor selama China Vector yang kedua adalah relocation Vector nah relocation Vector ini menarik negara-negara besar selain China Amerika Serikat Eropa dan juga Jepang mereka menyadari bahwa ketergantungan yang sangat besar kepada China di masa-masa seperti ini atau di masa-masa mendatang kalau misalnya terjadi lagi itu akan sangat menyakitkan buat mereka sehingga yang mereka kejar oke step aside dulu efisiensi karena yang mereka ingin pegang sekarang adalah resiliency ya memang di China efisien segala macam gitu kan tapi harus ada resiliency nah pilihannya dua mau tarik ke dalam negeri bangun lagi di dalam negeri inusinya atau pilih ke tempat alternatif untuk tarik semua ke dalam negeri wah itu maksudnya mahal banget gitu ya mahal dan produknya gak bakal bisa kompetitif akhirnya mereka mencari pasal alternatif nah first stage-nya adalah mereka mengimpor dari tempat-tempat lain selain China moving away from China kalau satunya ASEAN juga Vietnam Vietnam juga Eropa juga begitu Jepang bahkan sudah secara eksplisit dengan Prime Minister Abe sebelum dia mundur dia memberikan paket stimulus fiskal yang dianggap sebagai the work class stimulus package menurut dia dan dari paket stimulus fiskal itu dia kasih insentif buat industri yang pabrik-pabrik di Jepang pabrik-pabrik Jepang yang ada di China untuk pindah ke tempat lain dibayarin hmm gila Jepang ya ya relokasi itu ASEAN bisa menangkap peluang itu dan Indonesia itu ekspor ke negara-negara itu meningkat meningkat nah ini kayaknya Vietnam yang paling menikmati kayaknya Prof ya ya di saat sekarang sih Vietnam yang paling signifikan tapi tapi nanti ini sebenarnya peluang juga buat kita Indonesia sebagai negara yang juga signifikan di ASEAN di masa di masa COVID-19 ini sebenarnya mendisrupsi semuanya mendisrupsi semuanya even termasuk meligus lo omnibus lo ya meligus lo ya itu mendisrupsi semuanya sehingga justru kita mendapatkan peluang ini berdasarkan beberapa forecast dan simulasi itu menunjukkan bahwa kita bisa menangkap peluang karena COVID-19 dulu kita kehilangan peluang atau momentum di tahun 2015 tahun 2015 untuk tumbuh ya antara 6% ke atas ya gue gak tau kapan peluang itu dapat lagi ya ternyata ada pas COVID-19 ada peluang lagi antara 2021-2022 bisa itu kita dapat nah untungnya apa namanya sekarang sangat memihak kepada kita semuanya semesta mendukung ya ketika Prime Minister Suga yang menggantikan AB dia datang pertama kali ke Indonesia dia datang pertama kali ke Indonesia Mike Pompeo saya belum pemilu dia datang untuk memperlancar fasilitas GSP Eropa juga meskipun belum ada gimmick-gimmick seperti itu tapi mereka juga akan menganggap penting Indonesia dan Indonesia sekarang sedang diperbutuhkan apalagi sukses besar sekarang kita sudah menjadi salah satu pemimpin ASEAN bahkan menjadi Prime Leader di ASEAN untuk membawa kerangka kerjasama kewilayahan RCEP yang baru tanda tangani 15 November kemarin dan ini adalah the biggest trade deal di dunia ya sepertiga output dunia ada di RCEP memang India belum ikutan ya tapi tanpa India saja kita sudah sangat besar itulah yang kemudian menyebabkan Amerika Serikat juga sepertinya akan ketakdir nah tadi lo tanya gimana dampak dari kemenangan Biden nah Biden sama Trump yang kita bisa meresonansikan apa yang akan dilakukan oleh Biden dengan apa yang kita lihat dulu pas zamannya Obama karena mereka itu satu paket dan bahkan mereka kesesangan dulu Biden sebagai Vice President dari Obama sehingga ya sepertinya langkah-langkah lain-langkah-langkah akan dilakukan oleh lain-langkah ya kayaknya yang ngerjain-ngerjain beginian Biden gayanya nih Obama itu yang narasi-narasi seperti Anies Baswedan tapi beberapa kalau kita lihat pengusaha itu justru lebih suka gayanya Trump karena lebih gampang dia ngomong ngapain beneran dikerjain gitu gak bersayap-sayap ya ya Biden kan politisi Trump bukan politisi bukan bukan dia dia berusaha jadi lebih gampang untuk ditebak gitu ya timbang politisi tapi anyway sebenarnya posisi Amerika Serikat entah itu di Biden atau di Trump atau Demokrat atau Republik terhadap China itu sama-sama mereka melihat China itu terlalu dominan dan ingin dikurangi pengaruhnya kalau Obama dulu masuk lewat TPP yaitu lewat kerangka yang jauh lebih regional dan multilateral regional perkongsian kewilayahan ada TPP kan ini salah satunya adalah untuk melakukan penetrasi di Asia dan ingin mengurangi pengaruh dari China tapi caranya lebih soft kita masuk kita nyelak tetapi Trump itu lebih bilateral dia head to head kayak koboy kalau di violent-violent koboy kan sukanya head to head saling tembak di high noon saat matahari ada di peaknya di siang bolong maka mereka saling melempar tembakan itu kayaknya Trump dia lebih yakin menang dengan cara seperti itu kalau kata Coki Pardede gini Prof Coki Pardede pernah bilang gini Trump itu salaman tuh gak gak nanya gak bilang apa namanya gak bilang how are you atau apa sama orang kan ada kayak ngomong-ngomong tuh masih lagi salaman tuh lagi ngomong I will kick your ass kan gak tau kita dia ngomong apa kan terus ada juga yang menganalisa salamannya Trump Trump itu kan pokoknya dominan gitu ya ini salaman orang ditarik tarik ya bener keras-keras artinya saya lebih kuat gitu kan gitu i will kick your ass gak mungkin tuh nanya kabar gak mungkin tuh anak sehat gitu gak mungkin tuh ya itu dia lebih bilateral lebih agresif makanya US-China trade war gitu kan karena memang itu gayanya agresif bilateral dan negara-negara lain diancam kalau defisi defisi tuh udah banyak nih kita block deh gitu kan wah harus negosiasi nih terus kita harus dateng apalagi mereka juga ada GSP GSP itu kan sangat unilateral kita akan evaluasi GSP ke negara-negara ini nih akhirnya kita dateng lah negosiasi ya kan ke mereka nah ini jadikan sebagai alat tawar mereka tapi di sisi yang lain gue rasa bro untuk dari sisi negosiasi ya atau bahkan beyond that gitu ya perdagangan internasional ini kan seni bernegosiasi ini sangat politik nih iya kan kita tawar-tawaran gitu orang dagang itu tawar baik menjual maupun membeli nah berarti ya harus punya kuatan negosiasi yang kuat gitu kan nah mau siapapun gitu ya mau siapapun mau Aljo Biden lah mau Donald Trump lagi gitu kan itu tergantung kita bisa negosiasi atau enggak memang dengan Trump mungkin bisa lebih bilateral gitu ya bisa lebih dalam tapi tidak menurut kemungkinan juga dengan Biden kita bisa melakukan negosiasi dengan cara yang ya mungkin regional gak masalah juga tapi intinya adalah negosiasi kalau kita bicara negosiasi bagaimana perjalanan kita kemampuan negosiasi kita nah untungnya bro ini masuk ke tahun 2020 kita sudah melihat serangkaian proses diplomasi yang mana ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya ada progressing lah ada ada semacam continuous improvement ada kaizen continuous improvement ber belajar gitu ya learning curve-nya baik kita menang WTO kasus copy paper dari Australia tahun 2020 bahkan JSP Mike Pompeo datang ke sini itu adalah kemenangan negosiasi kita juga bro ARCEP ya kita sebagai pemimpin ARCEP seperti galkan dunia ada di sini tidak hanya ASEAN itu ada Cina Jepang ya terus kemudian ada Australia New Zealand negara-negara besar kita berhasil mendrive itu dengan baik artinya kalau dari sisi pemampuan negosiasi kita juga sudah semakin baik dan gue sangat-sangat yakin siapapun ya mau Biden mau juga Trump itu kita punya peluang yang besar untuk terus meningkatkan investasi apalagi ini udah mulai jubir kementeriannya udah mulai keluar tapi gini ini menarik nih tadi lu bilang soal Jepang akan bayar pabrik-pabriknya di China untuk pindah cari tempat lain karena COVID ini membuat orang berubah perspektifnya gitu ya don't put all your eggs in one basket gitu ya biasanya kalau dulu kan gitu udah di China-nya semua gitu kan nah kalau sekarang kan jangan taruh semua telur di keranjang yang sama kan gitu pesannya kira-kira gitu loh bro nah ya kan nah jadi ya kalau lihat trendnya Vietnam yang paling yang paling ini kan yang paling menikmati hari ini nah ini juga berarti COVID ini juga secara tidak langsung mendukung misi Amerika juga ya untuk mengurangi pengaruh China gitu ya secara tidak langsung gitu karena telurnya gak ditaruh di China semua gitu kan di bisa-bisa gitu ini terdisk nah ini China juga bangsa pendagang bro mereka sudah sudah diceritakan kisahnya dari jika tahun dari zaman dari zaman Silk Road jaman dulu jaman dulu sekarang ada lagi one bell one road itu itu mereka sebenarnya pedagang-pedagang ulum juga selain orang Minang orang orang China juga jago kadang Minang itu selalu lebih di depan China iya kalau mereka punya toko kita ini kaki lima ini gue dibully ini sama padang-padang ini terus jadi yang salah satu strategi dari China adalah juga mempergunakan RCEP regional partnership economic partnership ini jadi sebelumnya sebenarnya initiator yang juga awal-awal yang justru meng-inders paling keras adalah awalnya Jepang China sebenarnya dulu lebih nyaman dengan kerangka ASEAN plus 3 tapi Jepang sepertinya dia gak mau bersaing head-to-head dengan China nah Jepang itu sangat jawa jawa gak mau kontroversi dia cari jalan lain salah satunya adalah dia mengajak yang lain New Zealand Australia India jadi dia gak bersaing head-to-head tapi bisa membawa yang lain nah waktu itu China gak terlalu oke dengan ini meskipun dia initiator juga tapi sebenarnya dia ingin lebih mempush ASEAN plus 3 tapi kenapa kemudian mereka lebih signifikan gitu ya gerakannya post 2016 karena US-China track war mereka harus tone down juga mereka merasa bahwa ini ARCEP adalah jalan keluar buat mereka juga untuk mempertegas jaringan rantai-rantai produksi mereka di ASEAN dan juga negara-negara lain gitu ya nah sehingga ya selalu ada jalan gitu ya meskipun ya tadi terdiversifikasi dan China tahu bahwa ini ada terdiversifikasi dan untuk mengamankan pasarnya dan juga untuk mengamankan jaringan produksinya ARCEP diberdayakan gitu nah pastinya sekarang Amerika Serikat yang lagi ketertir nah mereka sepertinya akan merevive lagi TPP ya meskipun masih 50-50 ya masih 50-50 kemudian pas jaman Hillary yang mana dia juga demokrat kan itu sebenarnya mau demokrat atau Trump yang menang Hillary atau Trump yang menang waktu itu sebenarnya Hillary juga pengen keluar dari TPP karena karena memang kalau bicara mengenai forecast ekonometriksnya itu buat Amerika Serikat sebenarnya gak terlalu menguntungkan juga untuk TPP tapi ini jauh lebih ekonomi politik tapi kan secara power kan teraktualisasi disana karena Amerika anggota utama founder ya apa istilahnya inisiator Yes nah itu yang memang ingin dicari nah jadi meskipun masih 50-50 tapi gue rasa kayaknya sih ada ya ada peluang lah gitu ya untuk Biden kemudian merevive lagi TPP ini atau apa nanti namanya ya karena ya udah ada RSEP ini RSEP ini jadi gang changer juga buat mereka kan kan tau juga kalau dengan adai RSEP artinya apa ada trade diversion buat Amerika Serikat sendiri yang sebelumnya berdagang dengan Amerika Serikat ini udah bikin perkumpulan perkongsian ada bikin grouping terus ada riskon-diskon besar-besaran disini ya orang kesinilah berdagang antar wilayahnya gitu kan bisa anak-anak riskon itu loh yang seharusnya buat Amerika khawatir dan ingin merevive lagi tapi mau dia melakukan itu juga sementara Indonesia menjadi penting dan akan diajak juga nanti kita lihat dia menjadi PPP track RSEP ini mission track ujung-ujungnya ketemu juga dalam FTA Asia Pacific akhirnya kalau berdasarkan forecast atau simulasi-simulasinya ini sebenarnya jauh lebih menguntungkan juga buat kita kalau misalnya ikut semua more the merrier the more the merrier yang penting ngumpul ini diadopsi oleh ASEAN di ASEAN way di ASEAN way ini adalah kita karakteristiknya adalah open open regionalism kita bisa mencok kesini mencok dengan kita banyak terbuka jadi temannya Ajo Biden satu Ajo orang Mariaman ini Ajo Biden jadi Uni Eropa ini ini kan tertutup jadi semuanya saya kan disini segala macem kalau misalnya mau kita di satu-satu gak bisa juga ASEAN terbuka nah itu yang membuat ASEAN sepertinya kita punya ASEAN way kita terbuka dengan semuanya dan itu juga konsep ASEAN juga terbuka kalau Uni Eropa agak-agak ribet-ribet di Uni Eropanya jadi gue rasa kita akan sangat bisa memanfaatkan peluang itu apalagi ada ASEAN ini ASEAN ada peningkatan trade ada peningkatan investasi sektor-sektor kita juga akan bangkit banyak kemudian yang tanya ke gue emang kita bisa berdaya saing bisa meningkatkan daya saing kita bisa gak saingan sama negara-negara itu begini broses jadi gini deh lo kalau misalnya main di Liga Indonesia atau main bola Mark Klok itu sekarang jadi jadi WNI coba dibandingkan pas zaman-zamannya main di Belanda dibandingkan dengan main di Indonesia kualitasnya turun nah terus Liga Indonesia supaya naik kualitasnya dia dipinjamkan dititipin ke negara lain ke Liga lain dulu ada proyek Klimafera tim SAD SAD terus kemudian ada Peggy yang dikirimin ke Polandia meskipun jadi cadangan tapi kualitas dia meningkat karena dia main di Liga yang lebih usah kualitas ada full factor kita kesini-sini aja ya ya saingannya cuma Rocky Putri ya udah ini ya 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 begitu-begitu aja ya lo walaupun pemain cadangan pun secara intuitif akan meningkat pasti kan karena kan dia dilatih oleh pelatih kaliber dunia gitu kan terus dia lihat main segala macem dan dia latihan kan main cadangan dia juga latihan juga bro nah itu pasti meningkat kualitasnya nah itu juga yang kita inginkan dengan ikut upset itu jangan gak usah nunggu-nunggu ah nanti bisa saya ikut gak bisa ikut bahkan kita akan meningkat kualitasnya bahkan jangankan jadi pemain jadi penerjemah aja kayak Jose Mourinho bisa jadi pelatih top kan makanya padahal dia pas jadi pemain bola gak sukses sih gak sukses gak jelas posisinya apa keeper apa back ini orang kan gak jelas juga gak ada yang tahu juga gitu gitu juga dengan Jorgen Cobb kan benar-benar karena dia belajar dari salah satu pelatih yang terbaik seru Bobby Robson iya betul-betul ini caranya terus abis itu belajar juga dari Van Hal ya kan sama Jose kan jadi ngerti oh begini caranya nah begitulah yang yang kita inginkan betul-betul jadi tidak hanya kita nunggu-nunggu nanti bisa meningkat dulu dari saya segala macam udah ketinggalan karena potensi trade diversion itu juga besar kalau kita gak ikutan yang orang kita dijauhin gitu ya kita bukan bagian dari grup itu akan ada potensi trade diversion investment diversion akhirnya apa potensi investasi turun gitu juga teman ekonomi gitu betul-betul kalau ikut tarung aja itu udah ada benefitnya ya iya kan Habib aja Habib Nurmagomedov itu kan tarungnya sama beruang makanya kita tarungnya sampai pemain yang kalau misalnya lawan mana Timur Leste Timur Leste sekarang udah jadi lebih baik bro karena apa dia kan bertarung dengan apa tim-tim yang kualitasnya di atas dia iya kalau kita tarungnya sama tim-tim yang di bawah kita ya gitu-gitu ya di Timur Leste itu ada pesawat langsung respon loh dari situ loh oke prof ini menarik nih selesai nih tema satu nih kita produced by totalpolitik and powered by haluan.co yang 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 di atas dia yang di atas dia yang di atas dia Terima kasih.